Kategorikan berita tidak benar, misalnya dulu soal Herbavit, soal obat yang kami produksi sendiri dengan biaya sendiri 100% dari dalam negeri, kemudian di fitnah kami mendukung impor obat dari Cina dan membagikan, menjual belikannya. Kemudian soal rapi tes yang dulu juga tuh, pernah dikatakan menggunakan anggaran negara, padahal pakai duit pribadi, ya kan? Lalu kita juga bukan hanya untuk anggota terlibat, tetapi untuk masyarakat didapil masing-masing. Nah, yang hal-hal sepertinya memang biasa terjadi, tapi kami harus tunjukkan juga. Tapi penjelasan dari setjennya mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa ditangkap akhirnya, karena misalnya ada pernyataan. Enggak, enggak bisa juga nyalahin Pak Sengjen. Faktanya kan jauh sekali misleading-nya, gitu loh. Ya kan? Kita enggak salahkan orang per orang, tapi kami mau luruskan. Kami mau luruskan yang sebenarnya terjadi begitu. Tapi gini, Pak, yang paling menurut saya, yang lebih penting juga untuk disampaikan adalah apa yang sudah dilakukan di PS selama ini, gitu loh. Ya kan? Terkait COVID. Contoh, misalnya, ya kan? Teman-teman di komisi masing-masing yang relevan dengan COVID. Saya pikir semuanya perform, gitu loh. Di komisi, apa namanya, di komisi 4, teman-teman memaksimalkan bagaimana, di komisi 6 maksudnya, bagaimana BUMN maksimal mendorong pengadaan vaksin dan obat. Kayak kemarin tim kita, Satgas ini, ya kan, ke Kimia Pharma. Ya, di Bandung ya? Kita obat, dicetak setiap hari, gitu loh. Kemudian juga teman-teman komisi 8 mendorong, apa namanya, pengadaan Wisma Isolasi, ya. Di Wisma-Wisma Haji, ya. Kemudian teman-teman di komisi 9. Itu Pak Melkila Kalena, ini kebetulan tadi ada sama saya, ya. Sedang berada, kita memaksimalkan bagaimana vaksinasi dan pengadaan obat juga. Kita sudah melakukan pertemuan dengan GP Farmasi kemarin, ya. Memotong, memutus mata rantai yang terlalu panjang importasi bahan baku obat. Nah, itu juga signifikan untuk mendorong percepatan pengadaan obat. Ya, saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini, menurut saya, sangat strategis. Tiba-tiba ada info soal isolasi mandiri. Ini, come on, gitu loh. Kita benar-benar merasa bergabung. Tapi Pak Yurohman yakin ini nggak ada, atau... Kayak seperti binatang begitu diperlakukan. Soalnya kita ini seperti binatang, gitu kan. Padahal teman-teman kalau mau lihat, ya. Sebagian besar anggota DPR ini sudah menghabiskan setidaknya. Kalau Anda cek satu persatu, ya. Mungkin hampir semuanya sudah menggunakan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat tidak pilihnya. Mulai dari pengadaan vaksinasi, tembako, dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, kita nggak ini, karena memang itu kewajiban kita. Dan sebagian besar kawan-kawan DPR, ya paham, ya itulah tugas kita. Tapi kalau ini nggak kami sampaikan, akhirnya begini. Kami dianggap seperti binatang. Seenaknya di fitnah, ya kan, di hujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Ini kan yang berada-ada kayak begitu sekarang. Kami aja nggak tahu. Pak, ya, setiap kebijakan, itu kami akan mendapatkan lembaran. Biasanya surat beramplop coklat di ruangan masing-masing. Sosialisasi begini-begini. Ini nggak ada kok. Tapi kita belum ada kok, saya cek ke anggota gitu loh. Jadi, ya, menurut saya memang belum ada, tidak ada kebijakan itu. Oke. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya, ya. Sosialisasi begini-begini. Sosialisasi begini. Mau perlu luar-luar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sosialisasi begini. Sosialisasi begini. Sosialisasi begini. Sosialisasi begini. Sosialisasi begini. Sosialisasi begini. A part of Media Group News.